Sekarang saja kita dengarkan baca yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita yaitu Al-Ustaz Dr. Raja Muhammad Raja Jambalimah Kepada Al-Ustaz kami berselamat Syukur dan Alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat dan Salam kepada Tunjungan Alam Nabi kita Muhammad Salatullah wa alaihi wa sallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Selama kita sehubuh hari ini tentang mi'atnya umat Islam Jadi kita umat Islam sudah melakukan mi'at Bukan Nabi Muhammad saja ya Betul tuh? Sudah mi'at kan? Sudah Bapak Ibu? Sudah Saya juga sudah melakukan mi'at Apa dasarnya? Al-Islami menatakan Assolatu mi'atul mu'minin Solat itu adalah mi'atnya orang mu'min Jadi kita sudah melakukan mi'at Cuma beda dengan mi'atnya Rasulullah Isinya sama Kalau Rasulullah mi'atnya langsung dengan fisiknya Dan rohaninya Kalau kita mi'at kita secara rohani saja Fisik kita tidak bisa Tapi bacaannya sama Sama Apa yang kita baca? Karena Rasulullah Mi'atnya tetap menjemput Berita Solat Nah itulah yang kita baca dalam solat Ketika Nabi Muhammad sampai ke tempat yang paling tinggi Jibril tidak bisa lagi naik ke atas Rasulullah masih naik Sampailah dia Kehadiran Allah SWT Dengan mengucapkan Pemberhormatan kepada Allah Jadi Jadi Tahiyyatul itu adalah Menghormatan Jadi kalau Tahiyyat masjid Solat Menghormati Masjid Baitullah Jadi Baitullah itu bukan hanya di Mekah Takbah Tapi seluruh masjid Disebut dengan Baitullah Makanya Kita Selatan Sunnah Nah Jadi Pada bintah hormat Sampailah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Kehadiran Allah Membacarkan Atau menyebut kalimat At-tahiyyatul Mubaratatus Solat Wajud Tayyibatulillah Salam Pemberhormatan Kepada Allah SWT At-tahiyyatul Salam Pemberhormatan Tayyibat Seluruh Baikan Lillah Hanya Untuk Allah Jadi setelah Al-Muhammad Sallallahu alaihi salam Memberi salam Pemberhormatan Dijawab Oleh Allah SWT Apa jawab Allah Waduh Al-Muhammad Terima kasih telah menyebutkan Bagimu saja Al-Muhammad Assalamualaikum Al-Muhammad Nah senangnya Dia tidak mau disayangi Dia tidak mau disayangi disini Ketika dikatakan Assalamualaikum Al-Muhammad Al-Muhammad Dijawab Al-Muhammad 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 Tebal ya, kami bisa tanya dulu, kelas 7 itu belajar tafsir khusin khusus tentang surat al-fatihah Itu disebabkan setiap 7 ayat itu dijawab oleh Allah SWT Nah, sampai Dijawab oleh Allah Asna abdi habaku sedang menyanjuk aku Jadi ada berbeda sedikit, dia menyanjuk, memuji, bertahmin, bertahmin, itu ada beda-beda aja Nah, ketujuh-tujuhnya itu dijawab oleh Allah SWT Nah, jawaban yang paling khusus, yang paling terjawab umum Yang paling khusus itu, ialah ketika kita membaca Al-Tahiyatul, makanya kita menuju ya Al-Tahiyatul Mubarakatuh Salawatul Tayyipatulillah Assalamualaikum Tarih Allah SWT Assalamualaikum Ayyika Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Dijawab oleh Allah SWT Assalamualaikum Wa ala ala ibah lillahi sali selamatlah kami semuanya makhluk hambamu di bumi ini dan seluruh hamba-hambamu yang soleh sudah dikuat semua umatnya hambamu yang soleh hambamu yang soleh itu adalah orang pilihan jadi dalam kasih sayang secara umum dan lagi dapat kasih sayang secara khusus hamba-hambamu yang soleh hanya hamba yang soleh ini betul-betul jadi perhatian banyak ulang-ulang dalam ayat Quran dalam hadis karena ketika Iblis ingin menggoda seluruh anak siju keturunan Adam dia bersumpah karena aku tercampak dari surga, aku bersumpah ya Allah akan membinasakan seluruh keturunan Adam karena gara-gara Adam lah aku tercapak dari surga ini aku bersumpah dengan nama-Mu ya Allah aku bersumpah akan menggoda seluruh keturunan Adam akan menghancurkan nah pada Allah silahkan Iblis engkau mau menggoda mau menyesatkan mereka silahkan kecuali kecuali hamba-hambaku yang soleh tidak aku izinkan nah itu dia kalau hamba-hambaku yang soleh tidak aku izinkan baga-baganya tersesat aku buka itu tobat kepadanya nah itu untungnya jadi orang yang soleh tersesat mustahil manusia tidak ada sesatu salah karena Al-Fatah when is yet sifat berbindah tersalah dan terlupa terhilang berdosa itu memang sifat manusia boleh berdosa yang tak boleh itu dia berdosa tidak mau minta maaf tidak mau minta akunan itu yang salah kalau bersalah atau berdosa kebiasa namanya manusia namanya Muhammad salah-salah sendiri ada dosa kata namanya yang maksum apalagi kita karena itu tersalah kita kepada manusia kita maaf tersalah kita kepada Allah maaf ampun sehingga berkaitlah hubungan kita yang disebut dengan habluh minna wal oleh habluh minna nas menjadi baik nah jadi indah sehingga kita itu enak karena kita berbisik dengan Allah maka para sahabat itu menggigil apanya ini terunjuknya ketika membaca Ash'adu ala illa 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 allah Ash'adu ala Muhammad Rasulullah ketika baca tahiyah itu ada goyangannya maka ada sahabat yang menggoyang senang jari goyangkan memutar namanya yang disebut dengan harif yang ini memutar kalau Imam Syam'i itu ke atas ke bawah itu ketika membaca Ash'adu ala illa 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 Allah Rasulullah 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 tiga kali cukup yang mewakili karena gerak banyak jamah itu di dalam bangsa narap kalau tiga itu sudah jamah kalau satu namanya Mufraq kalau dua namanya Tasniah kalau tiga namanya Cermah jadi kalau sudah tiga kali jamah makanya kita bergerak kalau seorang itu tidak boleh lebih dari tiga kali karena itu sudah jamah kalau dua kali kita bergerak belum bantar sobat kita tapi bergerak lebih dari tiga kali dan tiga kali saja sudah bantar maka Imam pendirinya tidak boleh terlalu jauh dari makmum sebab kalau imam nanti bantar itu yang diberikan imam itu untuk dua langkah untuk menggantikan imam kalau bagi dari tiga langkah bahasa bagaimana kamu bantar untuk menunjukkan siapa nah selalu dan kita satu langkah lagi begitu juga kalau kita jadi makmum tahu-tahu ada yang bantar diberikan kosong dan tenang berjalan saja tapi yang lebih dari dua langkah nanti di protes shorat masa shorat berjalan-jalan oh ini saya terjalan tapi dua kali berjalan-jalan jangan berjalan jalan-jalan berjalan-jalan berjalan-jalan jadi kalau kosong yang diberikan boleh satu ke depan dua langkah kosong yang sebelah sini tidak mau menggeser yang diberikan boleh melangkah ke depan jangan lebih dari dua langkah nah itu ini adalah bahasa arah pada mufrat mufrat itu tunggal ya kemudian dua yang kita sendirian tiga sudah siangat nah tiga kali jeratkan itu tidak tidak boleh nah baik untuk kehusukan sholat itu kita pahami arti yang bertandung di dalamnya nah paham kita mengerti dijadikan bahasa kata itu sebagai bahasa kita sebagai ucapan kita ucapan kita itu adalah menjadi bahasa kita sehari-hari di dalam beribadah namanya ibadah nah toh ibadah yang khusus khusus lah sholat kita kita paham mengerti nah tapi sebaham-bahamnya kita dipercayakan sholat mengerti bisa juga tidak khusus apabila kuduknya tidak benar jadi ada sholat bahasa kita juga tidak khususus juga mungkin kuduknya tidak benar jadi kuduknya harus benar nah kalau kuduknya sudah benar bahasa sholatnya juga mengerti tapi kok tidak panggung juga mungkin mandinya yang tidak benar atau istinjahnya yang tidak benar istinjahnya apa membersihkan diri dari buang air besar dan buang air kecil kalau buang air kecil itu sudah dibersihkan itu pakai tempoh waktu sedikit dibersihkan masih ada sisa tumbuh beberapa menit atau beberapa menit nah kemudian dia jadi dibersih kalau istinjah membersihkan dari buang air besar itu sarannya pakai jari kiri jari kiri itu khusus dari tenang nah maaf bicara karena yang mafikir itu harus diporek sedikit dengan jari karena itu alam untuknya pakai buku pagian di kalangan Buman Islam karena nanti istinjahnya tidak bersih nah dengan air ya kemudian setelah bersih dengan air jadi jari 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 yang digunakan mengarek istinjah itu harus hilang bentuknya yang kuning hilang baunya yang musuh hilang rupanya hilang rasanya nah tidak ada lagi licin-licin untuk bentuknya lebih cepat itulah perlu menggunakan sabun kalau tidak menggunakan sabun mungkin agak aman kita menyuci tapi kalau kalau ada sabun terbantu mempercepat menghilangkan bau menghilangkan rasa itulah istinjah yang benar baru kita menuju ini istinjahnya tidak bersih kalau kita butuh manakah sholatnya bisa rusuh dibersihkan dulu diri kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum melakukan israt dan menerang beliau dibersihkan dirinya dulu oleh malaikat jadi bersih dulu sebelum bertemu dengan Allah itu sebabnya kita dalam masjid tidak boleh membawa sedar ke dalam masjid beda dengan sepatu tidak terseram entah pernah menginjak ayam atau hampa tayi kucing segala macam tidak tahu dia namanya sepatu gitu ya nah kita boleh karena itu mengandung najis jadi kebersihan lahir batin itu sangat sangat diperhatikan dalam Islam Allah cinta kepada orang yang topar bersih batinnya Allah juga cinta kepada orang yang selalu membersihkan fisiknya mutatahirin jadi bersih rohaninya bersih jasmaninya lalu membersihkan diri sebelum sebelum kita beribadah itu apa perannya sangat besar sebelum kita tidur kita diajarkan berbudu berudu sebelum tidur nah ada orang yang pah yang akan dapat penelitian ingin tahu ya tapi dia tidak israt dia ingin tahu kenapa ya orang di silap itu selalu berudu istilah orang penelitian ingin tahu nama istilahnya kuriositi ada yang nama sini kuriositi artinya tinggi rasanya yang tahunya orang yang panggil dia terliti kenapa orang di silap itu kalau berudu dicuci itu yang paling pertama itu buka wajah nah diteliti rupanya di wajah lah yang paling banyak terdapat kontoret di wajah bahasa kasarnya boleh bahasa kasar sikit ya terus sekali ya bahasa kasarnya di 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 kepala manusia yang paling banyak terdapat kait nah ada tai hidup iya kan tai mata iya kan tai telinga tengok lagi tai ini 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 yang paling banyak terdapat pada tubuh manusia nah sumber dari mata dari hidung dari mulut dari telinga menurut penelitian disitulah sumber maksudnya virus-virus ada yang debu yang naik dari telinga makanya dipersihkan telinga dikoreksi dikit dengan kerikking hidung juga dikoreksi dikit dengan kerikking makanya Allah ciptakan kerikking tersekses tersama sekarang ini bujari semuanya payah kita mengarik hidung jadi Allah bisa terhadir maha mencipta dan yang jilat gunanya mengarik dengan telinga terunjuk ada pulak gunanya di bujari ada pulak gunanya lebih kuat di kerikking tidak kuat tapi hal yang sulit tidak bisa dijangkau oleh bujari bisa dijangkau oleh limping antara lain mengorih hidung telinga dan segera hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan jadi diteriti itu debu-debu rupanya diteriti ya debu yang orang yang tidak berhubungan yang tidak berhubungan yang tidak berhubungan rupunya debu-debu itu mengandung telur cacing kenapa debu-debu itu mengandung telur cacing telur cacing yang tidak diteritikan atau terus sehingga terhubungan kita diteritinya harus hidungnya saja itu setengah senti nah apalagi telurnya kecil sekali dia berhubungan di udara bisa hingga di telinga hingga di hidung nah di mulut dan segala macam tempat-tempat yang paling banyak itu di wajah jadi makanya wajahlah yang terlebih dahulu dibersihkan hidung telinga mulut itu dibersihkan nah kalau tidak itu segala macam jenis cacing akan hingga di tubuh kita nah jadi masalah cacing ini itu rupanya bisa masuk ke otak Bapak Ibu ada cacing otak bisa dikabungkan bisa dikabungkan bisa dikabungkan dan bisa terhati banyak jenisnya cacing itu karena itu kita memerlukan mudu untuk membersihkannya kita memerlukan mandi untuk membersihkannya disamping untuk kesehatan kesegaran tubuh kita tapi juga membuang bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita bakteri di tubuh kita kalau kita mandi itu dengan air biasa memenuhkan waktu agak lama sedikit tapi kalau dibantu dengan sabun mandi itu mungkin agak cepat di sabun nah ini memanfaatnya mandi dan buku nah Nabi Muhammad SAW sebelum naik kehajaran Allah SWT dia membersihkan diri dan dibersihkan pulak oleh Malekat Jibril setelah dibersihkan dimasukkan 4 macam ke dalam tubuh Nabi Muhammad sebelum berjalan ini gambaran dari anak kita ingin kuliah ingin keluar negeri kemana-mana 4 macam harus ditanam ketahuan hati jangan lupa 4 macam ini jadi prinsip hidupmu yang pertama iman nah ditanamkan iman yang luar jadi dimasukkan yang keluar Islam nah iman Islam ya yang ketiga itu akhlak jadi kita melakukan perjalanan itu harus mempunyai akhlak kemudian kemudian yang keempat halim 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 nantinya penyantul jadi penyayang penyantul 4 kali itu lah sebagai bekal bisa lah beliau berjalan mulai ke Israel itu dari Masjidil dari Masjidil halim nah udara dibawa oleh keterangan yang pertama burah burah itu di dalam la'asa haram itu artinya kilat barakun ya kemudian hampir hampirlah kilat itu menyambar mereka nah jadi burah itu berasal dari kata barakun artinya kilat berapa kecepatan kilat kecepatan kilat itu adalah kecepatan cahaya 300.000 km per jam ini satu jam aja sudah 300.000 km sedangkan dari dari Masjidil Halim atau Masjidil Aksol tidak sampai 300.000 km tapi Nabi Muhammad s.a.w. dalam perjalanan itu masih sempat melihat di bawah rombongan-rombongan monta yang berdagang nah ini rombongan siapa Rasulullah tahu dilihatnya ini perbatasan yang berisau dan dia singgah pada suatu tempat namanya BPM tempat kelahiran Nabi Nisha melakukan sholat dua rombongan jadi sebelum ada yang perintah sholat tadi Muhammad sudah sholat tapi bukan sholat lima waktu sholat menurut agama Nenek Koyangnya Nabi Ibrahim M.A. sholat Nabi Ibrahim itu hanya dua pagi dua malam dua pagi dua malam hanya dua solat nah setelah Rasulullah itu diwajibkan kepada kita berapa lima puluh lima puluh kan cuma bertemu dengan roh Nabi Musa insya disampai disampai wajiburan bergeluman Muhammad cobalah minta keringanan keringanan itu adalah syaratnya roh soh mintalah keringanan mintalah roh soh dapatlah roh soh setelah sembilan sembilan kali recording lima 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 tinggal lima waktu diperlambuhan akulah malu malu minta kurang lagi apalagi yang akan diatangkan cukup diterima lima waktu sembilan sembilan nah kalau itu merasakan korang pasti ada roh soh lagi keringanan berat bagi orang yang kerja berat terpejar setelah macam kerja buruh di belak buah dia boleh melakukan jalan kalau berat dia begitu juga orang musyakil dalam perjalanan berat dia karena banyak hal-hal yang tidak terduga dalam perjalanan apalagi naik minta diberikan rusak lagi namanya keringanan boleh jalan boleh pasar dengan perseratan perjalanannya sampai satu hari satu malam naik minta nah sudah diberikan keringanan rusak boleh karena boleh pasar masih boleh lagi kenapa karena dia sakit nah diberikan rusak lagi solatnya boleh duduk saja jadi yang rusak murad yang tidak mampu berdiri boleh duduk saja mereka tetap solat duduk tidak karena perutnya sakit kalau duduk harus duduk tak orang tak berbalik saja Allah Allah wakbar mengkatakan diisarankan dengan mantal masih datang rusak isarankan mantal saja siap-siap untuk disorankan itu tadanya memang sekedar rusak yang benar-benar rusak salah-salat kita itu ya nah beraihlah untuk selamat-salamanya selamat ketemu nanti diadirat saja dan begitu nah ini sangat-sangat keringat rusak rusak itu sangat banyak ini juga berbunduk saat yang kita berbunduk itu tidak ada air rusak karena juga nyaman gunakan tak tayam berdayam tidak bisa juga tidak tidak ada pesawat tidak ada tanah nah ini pesawat kita ada ada sebagi tanah boleh ya dari sini ya ya muka atas ya dari atas ini ibu jari yang akan dikenakan terakhir baru ibu jari keringat ini klik itu terakhir baru ibu jari itu namanya tayam walaupun tidak ada tanah boleh tayam nah untuk yang di depan untuk yang muntah tidak ada asal bagaimana kadang tidak beruntung tidak apa-apa kalau memang kadangnya darurat seperti itu nah salat saja Allah al-Fatih karena ada perintah di dalam hadis yang lain disebutkan salat salat bagaimanapun dalam keadaan jadi tidak ada bagaimanapun kita tetap salat dalam mobil bisa salat bisa nah kalau memang keadaan sudah menghadapi kita seperti itu jadi mari minta hormat karena itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita oh salat itu tidak berat maka anak-anak kita nyanyikannya mari salat marilah salat lima waktunya tidak berat jangan diikut orang yang sesat supaya selamat dunia akhirat anak-anak kita masukkan bahwa dalam jiwanya bahwa salat itu tidak tidak berat bisa juga mari sembayan mari sembayan lima waktunya malam dan siang supaya Allah menjadi saya bertanam pada anak-anak TK itu oh banyak kita sembayan Allah jadi jadi saya lewat salat itu tidak berat kalau itu yang sudah tertanam tidak ada lagi yang muntah seperti mustah yang murtah namanya siapa saya bunyi Ibrahim karena salat itu berat dalam perbebatan itu siapa siapa yang berat bagi saya dia dia tidak tahu rusuh itu tadi rusuh dalam beruntuk rusuh dalam orang yang sakit rusuh dalam perjalanan dia tidak tahu itu kalau dia tahu itu tidak berat masyarakat supaya jangan berat bagi kita salat di waktu ini makanya dilatih shorat sunnah kalau sudah dilatih shorat sunnah begitu rajin terasa hingga shorat yang wajib dia berkini dengan shorat sunnah nih semuanya di Ibrahim ya seorang shorat dengan waktu aja berat karena tidak dilatih dengan shorat sunnah begitu juga puasa wajib puasa tidak lama lagi puasa ya nah 32 hari itu 29 lagi itu akan berat bagi orang yang shorat terlalu biasa sedentari sedentari itu tidak berat itu apalagi sama-sama ya pada bulan awal itu tidak berat sama-sama jadi shorat itu sesuai dengan fitrah manusia tingat hebat dan sangat luar biasa itulah sebabnya orang jubang sekarang paling banyak masuk shorat paling banyak orang barat bahkan adik dari istri John musk mendeklarasikan masuk shorat di televisi di wacara lalu dia mengatakan aku sedang lama mencari Tuhan ketemu ketemu setelah aku mempelajari istri aku ketemu dengan Tuhan melalui hatiku melalui rohaniku punya kontak dengan sang baik kita jadi ada kontak seperti kita sebagaimana nabi musa selalu ini bertemu dengan Allah tapi kita tetap secara fisik aku rilu kepada kau ya Allah lalu dijawab oleh malaikat hey musa kalau kau minta ketemu dengan Allah nanti kau akan mati tidak satu tubuh murah matang sekarang ini untuk melihat Allah biarlah tidak ada gunanya rasanya hidupku ini begitu panjang umurku tapi tidak ketemu dengan Allah aku sudah ketemu Allah aku mati tidak mati apa-apa hidup pun biarlah singkat tapi ketemu dengan Allah aku rindu mau ketemu dengan Allah ayat Nabi Musa dan dikabung kalau kau ketemu dengan ku ketemu kebukit tersina ada sebuah katul di atas pendudukan di sini sebelum kau melihatku aku perkenakan 20 pembantuku malaikat malaikat jadi malaikat dulu dilihat oleh Nabi Musa mulai dari kaget pertama lagi ketiga sampai lagi ketujuh yang dibuka lagi pertama adalah malaikat yang berfikir begitu keras seperti petir yang menyambat seperti api yang menyala subhanallah wa sallam du'illah sangat mengerikan sampai dia tidak berani berjalan di tempat dunumnya kalau berani pindah nanti apa akan terbakar itu lagi pertama dia malaikat dia sanggup ngeri sekali dia baru dia malaikat lagi pertama bukak lagi kedua wah itu suara lebih keras lagi ada bunyinya seperti terompeng ada seperti bermacam macam ada yang dilihatnya seperti sinah yang sangat sangat rali yang sangat menaklukkan dan bermacam-macam bentuk cahaya yang berwarna warmi itu yang dilihatnya pada lari pertama saat memberikan cahaya itu cepat kalau menyambat kematian hancur tidak berani mana yang usah bergerak dari tempat bunyinya kalau bergerak ada hancur oleh cahaya cahaya yang panas ada cahaya yang sangat dingin indahnya yang bukan main tapi aku tidak satu menantapnya itu baru melaikan sudah tidak satu lebih besar semelihatnya apalagi melihat Allah subhanahu kuatah lainnya dia pingsan dan dia jatuh dan dia bantu tempat duduknya itu dia berkata mahasuci rambut ya Allah walaupun aku secara fisik tidak bisa melihatmu secara rohani aku bisa melihatmu maka dalam hadis dikatakan orang yang kesimpat islam itu orang yang islam itu adalah orang yang beriman yang seakan-akan dia berhadapan melihat Allah kalau kamu tidak bisa melihat Allah tidak apa-apa tapi yakinlah bahwa Allah melihat kamu itu kata kuncinya jadi yakin Allah itu sentiasa melihat kita sentiasa melihat kita baik kita ibadah maupun tidak itu yang menyelamatkan kita dari masyarakat kita merasakan monitor benar-benar sebagai Allah s.w.t sampai waktu bidang sudah sampai baiklah terima kasih kita sambung lagi minggu yang akan datang karena minggu saya ceritakan sampai lagi yang kedua ya itu tujuh lebih dah lagi tunggu siaran mainnya tunggu minggu yang akan datang wabila kita kekuan bidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih